6 pengedar narkotika jenis sabu ditangkap jajaran di stres narkoba Polda, Kalimantan Tengah dalam operasi yang berlangsung 3-8 Maret 2021. Seluruh tersangka diamankan di 3 kebupaten dan kota di Kalteng yakni Kota Waringin Timur, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Palangkaraya. Penangkapan pada 3 Maret 2021 berlangsung di Jalan Mohoran Ali, Kerurahan Baamang, Tengah Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur. Dari penangkapan itu, petugas merengkus pria bernama Hermansyah 45 tahun bersama barang bukti sabu seberat 50,23 gram. Berlanjut, pada 4 Maret 2021, petugas kembali melakukan penangkapan di Desa Dayan, Tambung, Gunung Mas. Di sana petugas menangkap pasangan kekasih Suprianto, 33 tahun, dan Nurwinda, 33 tahun, bersama barang bukti sabu sebanyak 3 paket dengan berat 10 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu ke dalam helm sepeda motor. Di hari yang sama, petugas surut melakukan penangkapan di Kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan Uriah Jaya dengan pelaku bernama Indra Wahyudin. Bersama pelaku, petugas mengamankan 3 paket sabu seberat 252,65 gram. Penangkapan terakhir berlangsung pada 8 Maret 2021 dengan pelaku bernama Ebit Pranata. Pelaku ditangkap di kediamannya di Desa Ramang, Banama, Tingang, Pulang Pisau dari tangan pelaku diamankan sabu seberat 2,35 gram. Direktur Res Narkoba Kombes Polnono Wardoyo mengatakan dari pengungkapan kasus tersebut jumlah perang bukti sabu yang diamankan mencapai 335,37 gram. Dari situ tampak jelas bahwa peredaran narkotika di Kalteng tidak bisa dianggap sepele. Seluruh pihak harus ikut bersama-sama dalam membantu mengurangi tindak pidana narkoba. Dia menambahkan, distres narkoba tidak akan berhenti mengungkap dan menindak penyalahgunaan narkoba. Dengan itu akan bekerja sama dengan BNNP Kalteng dan Kemenkumham agar mau pengungkapan bisa dilakukan secara maksimal. Ferry untuk Tabengan TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.